Baik, kita langsung masuk kepada pertanyaan yang pertama Yaitu, bolehkah membaca selain surat Asyams dan surat Dhuha pada sholat Dhuha? Kita tahu bahwasannya sholat Dhuha adalah termasuk sholat yang disyariatkan di dalam Islam Dan termasuk sholat yang disunnahkan Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sunnahnya ini masuk pada wilayah sunnah Mu'akadah Dan bahkan lebih dari itu, sebagian ulama juga menganggap bahwasannya sholat Dhuha termasuk sholat yang diwajibkan pada diri Nabi SAW Meskipun itu hukumnya sunnah atas umat Tapi mungkin karena memang kita sering mendengar bahwasannya yang namanya sholat Dhuha itu Biasanya diajarkan untuk membaca beberapa surat khusus Yang memang dalam konteks ayatnya terkesan memiliki hubungan dengan sholat Dhuha Sebagaimana ditanyakan adalah apakah orang yang sholat Dhuha itu mesti membaca surat Asyams Karena memang di dalamnya juga terdapat sumpah Allah kepada waktu Dhuha Dan juga apakah mesti membaca surat Dhuha Maksudnya apakah membaca surat Asyams pada rokat pertama dan surat Dhuha pada rokat kedua Ini mesti dilakukan ketika seseorang melakukan sholat Dhuha Artinya kalau pertanyaannya adalah mesti atau jawabannya adalah mesti Apakah kemudian jika ada orang sholat Dhuha kemudian tidak membaca dua surat ini pada masing-masing rokatnya Ini dianggap sholatnya tidak sah Maka jawabannya adalah Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Hukum membaca surat Asyams dan surat Dhuha Dalam surat Dhuha hakikatnya adalah semata sunnah saja Artinya kalau pun kita misalnya ingin membaca surat yang lain dan tidak membaca dua surat tersebut Ya pada dasarnya sholat Dhuha nya sah Artinya tidak harus kemudian dua surat ini senantiasa dibaca di dalam setiap sholat Dhuha kita Nah dan dalam hal ini mereka mengatakan bahwa Hukum asal dari membaca surat pada dasarnya pada setiap sholat adalah tidak wajib Maka memilih surat-surat tertentu pun hakikatnya meskipun itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW Itu pun hukumnya tidak ada sampai pada taraf wajib Nah jadi maka membaca dua surat ini pada dasarnya tidaklah harus dibaca Meskipun memang dianjurkan untuk membaca dua surat ini dalam surat Dhuha kita Malah ada sebagian ulama misalnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli Dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj Bahwa selain dua surat yang tadi disebutkan Yesus Asyams dan Suad Dhuha Juga disunnahkan membaca surat yang lain Dalam hal ini beliau mensunnahkan membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun Pada rokat yang pertama membaca surat Al-Ikhlas dan pada rokat yang kedua membaca surat Al-Kafirun Dan beliau memberikan alasan bahwasannya Karena beliau beranggapan bahwasannya dua surat ini lebih afdol untuk dibaca daripada surat Syams dan Al-Dhuha Dengan alasan bahwasannya surat Al-Ikhlas termasuk disebutkan dalam hadis sepertiga dari Al-Quran dari sisi kualitasnya Dan surat Al-Kafirun itu dianggap seakan-akan kita membaca seperempat dari Al-Quran Nah maka atas dasar kemuliaan khusus di dalam surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun ini Kemudian juga disunnahkan untuk membaca dua surat tersebut Tapi sebenarnya dua pandangan ini bisa saja kita komparasikan atau bisa kita kompromikan Dalam konteks bahwasannya para ulama umumnya sepakat mengatakan minimal surat Dhuha dilakukan dua rokaat Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh lebih dari itu Dalam hal ini mereka membolehkan dan menganjurkan untuk kita melakukan surat Dhuha lebih dari dua rokaat Dan umumnya hanya membatasi pada dua belas rokaat Nah ketika kita melakukan surat Dhuha lebih dari dua rokaat Maka disinilah ada kesempatan untuk kita membaca surat-surat ataupun ayat-ayat yang tidak hanya dibatasi pada surat Al-Syams dan Al-Dhuha Bisa dengan surat yang tadi disebutkan Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun Ataupun surat-surat lain yang bisa kita baca di dalam surat kita Nah maka jawaban singkatnya adalah tidak harus membaca surat Al-Syams dan surat Al-Dhuha Tetapi bagus untuk kita membacanya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Terima kasih telah menonton!